Ya, kasus di Pondok Santren, Kedili, kami sejauh kita baru menerima informasi, baru kemarin ya, kemudian langkah yang kami lakukan adalah berkombinasi dengan pihak pemerintahan agama. Untuk kemudian menggali informasi yang kemudian terjadi lebih mendalam lagi. Nah, bagaimana kemudian pelakuan terutama kepada anak-anak tercuka pelaku ya, kemudian juga anak korban yang sampai meninggal dunia. Yang pertama tentu kami utamakan bagaimana perlindungan anak korban ya, agar kemudian mendapatkan rasa keadilannya pastinya, itu yang diutamakan. Kemudian bagaimana kemudian anak-anak tercuka pelaku ya, tentu kita akan berproses dan ini juga ditangani oleh keperlindungan setempat. Dan tentu akan kita lakukan pengawasan, kemudian kita jangkau bagaimana kemudian mulai dari perlindungan khususnya, bagaimana perlindungan khusus dalam konteks ini, anak-anak juga berharap mendapatkan pendampingan, berharap mendapatkan pendampingan hukum, berharap mendapatkan pendampingan strategis, dan seterusnya. Dengan cara kita dorong pihak UBT-JPPA setempat, kemudian terlibat menanami kasus ini, dan tentu bagaimana kemudian pemenuhan hak-haknya, dan kami juga kemudian harus menghormati proses hukum yang kemudian hari ini sedang berproses di pihak yang berwajib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.